Hai selamat pagi semua semoga dalam keadaan sehat walafet semuanya ya baik kita bertemu lagi di kata kuliah tata bahasa satu minggu ke-10 kita masuk pada bab enam tema kita kali ini adalah all my yeo all my yeo all my yeo artinya adalah harganya berapa jadi kalau kalian ke korea berbelanja harganya berapa bahasa koreanya adalah all my yeo baik kita lanjut tata bahasa kita akan bahas kali ini ada seo kemudian ada ge dalam kurung ada biong ada jan geret dan lain-lain ada iga ayo atau oyo yang terakhir ada do ya baik kita masuk pada pembahasan tata bahasa pertama yaitu tentang e seo e seo baik apa itu e seo diperhatikan di sini ada dalam kurung kemudian seo ini harus sudah bisa diidentifikasi jika ada tata bahasa seperti ini berarti itu ditentukan oleh akhiran kata-kata akhiran konsonan ataupun vokal ya baik apa itu seo 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 itu digunakan ketika ingin meminta menyuruh dalam situasi formal non-formal saya jadi seo itu dalam bahasa Indonesia nya bisa dimaknai lah atau silahkan karena bentuknya menyuruh tapi kalau nanti meminta nanti ditentukan dengan kata kerjanya sendiri misalkan berikan saya ada air itu kan meminta ya sebelum kita masuk kita lihat dulu penggunaannya bacim x ya jadi tidak ada bacim akan ditambahkan seo ada bacim konsonan tambahkannya e seo baik kita kita masuk pada gada gada ya bahkan vokal tambahkan seo berarti kan jadi kaseo pergilah pergilah atau silahkan pergi ya kaseo berikutnya ada boda tambahkan seo menjadi boseo nontonlah silahkan nonton gitu ya ya jadi bentuk perintah kalau bentuknya meminta kan nggak mungkin kan minta pergi nggak bisa tapi dalam maknanya makasio mungkin disitu ada bentuk perintah ada makna juga meminta supaya pergi ya berikutnya ada bacim o berarti berakhir dengan konsonan ikta menjadi ilgeseo menjadi ilgeseo baca lah gitu ya ilgeseo baca lah bata tambahkan e seo menjadi bade seo bade seo ya jadi bentuk perintah bata akhirnya adalah terima maksudnya terimalah bade seo baik kita masuk contoh pertama disini ada kalimat sengil hatie uri jibe kok o seo o seo disini ya berasal dari kata dasar oda tambahkan seo maka menjadi o seo datanglah jadi kalimatnya artinya datanglah ke rumahku saat pesta ulang tahun jadi sengil patie ke pesta ulang tahun gitu ya uri jibe ke rumah saya kok kok ini adalah harus kamu harus datang datang ke rumah saya jadi kata keterangan kok artinya kok harus berikutnya ada contoh yalsimi gongbu haseo yalsimi gongbu haseo gongbu hada plus seo gongbu hada plus seo ya jadi gongbu haseo yalsimi gongbu haseo artinya belajarlah sungguh-sungguh bentuk perintah kan belajarlah sungguh-sungguh silahkan belajar rajin maka sedikit aneh dalam bahasa Indonesia silahkan belajar rajin namun kita menggunakan belajarlah sungguh-sungguh maknanya adalah bentuk perintah berikutnya dosoguan artinya perpustakaan dosoguan di perpustakaan cegel ilgeseo bacalah buku di perpustakaan berikutnya neil hakkyoe jihacorel tasseo neil hakkyoe jihacorel tasseo neil adalah besok hakkyoe ke sekolah jihacol ini kereta bawah tanah tasseo artinya adalah naik jadi besok naiklah kereta bawah tanah ke sekolah dari kata dasar tada tambahkan seo menjadi tasseo besok naiklah kereta bawah tanah ke sekolah nah untuk contoh yang meminta itu dari kata dasarnya adalah juda juda karena ju nya maka berubah menjadi apa ju ju seo nah ini yang disebut meminta dalam pengertian meminta sesuatu misalkan don artinya adalah uang jadinya don ju seo artinya berikan saya uang mul ju seo berikan saya air uyu ju seo berikan saya susu cola ju seo berikan saya coca cola dan seterusnya jadi ketika ada makna meminta itu diikuti dengan kata kerja juda gitu ya baik mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan tentang seo kita berlanjut ke tata bahasa berikutnya oke disini ada g biong jan geret ini disebut dengan unit unit satuan g artinya adalah buah satu buah misalkan buahnya itu ya biong ini botol jan ini gelas atau cangkir geret ini adalah satu mangkuk kita mulai dari apa apa itu gebyong jan geret jadi yang tadi kita sebut yang di yang tadi disebutkan itu adalah angka korea asli atau view korea karena memang disebut karena memang dibentuknya bahasa korea asli bukan dari serapan bahasa cina jadi penjelasannya seperti ini sistem angka dalam bahasa korea itu dibagi menjadi dua yaitu sino korea minggu lalu kita sudah eh maaf sino korea atau yang berasal dari bahasa cina oh sino cina ini saya salah ketik sebentar saya perbaiki dulu sino cina atau yang berasal dari bahasa cina ya kemudian dan sistem angka korea asli memang dibuat oleh bangsa korea sendiri ya maka ini munculnya pure korea sistem angka ini digunakan ketika ingin menyatakan umur ya salah satunya adalah umur banyaknya sesuatu atau seseorang banyaknya satuan nah disini muncul ada G tadi artinya adalah buah biong botol jan kangkir gurut mangkok mari ekor untuk binatang D unit untuk benda elektronik miong ini orang untuk orang guan ini seperti jilid untuk buku jang ini lembar kita bol ini pasang jadi selain itu digunakan juga untuk menyatakan jam namun untuk menit dan detik menggunakan sino cina ya sino cina oke jadi nanti kalau untuk jam pakenya pure korea tapi menit dan detiknya pakai sino cina ya klik kita langsung masuk untuk angkanya berbeda dengan minggu lalu yaitu han il i samsa untuk yang pure korea mungkin kalian sudah pernah dengar oke kita mulai dari satu bahasa koreanya adalah hana dul set net dasot yosot ilgub yodel ahob yol hana dul set net dasot yosot ilgub yodel ahob yol silahkan dihafal nah kalau untuk sino cina itu pakenya sip untuk puluhannya maka untuk pure korea ini puluhannya berbeda jadi tidak sama jadi dua pul bukan yol yol tapi punya istilah sendiri kita lihat dulu sebelas sebelas adalah yol hana karena yol ini sepuluh kan yol ini sepuluh hananya satu jadi yol hana sepuluh yoldul berarti dua belas yol set tiga belas yol let empat belas yol dasot lima belas yol yosot enam belas yol ilgub tujuh belas yol yodel lakuan belas yol ahob sembilan belas ya jadi awal dengan yol kemudian diikuti dengan angka seterusnya nah untuk dua puluh itu adalah semul nah kalau disini adalah yol maka dua puluhnya adalah semul beda ya oke jadi semul dua puluh satu semul hana seterusnya semuldul nah dan seterusnya saya tidak tuliskan semua nah semulnya adalah dua puluh maka tiga puluhnya disini adalah soren 30 adalah soren 31 sama soren hana soren dul dan seterusnya empat puluh empat puluh adalah mahen mahen jadi mahen hana mahen dul dan seterusnya lima puluh lima puluh adalah suin lima puluh adalah suin Jadinya sinhana, sindul, sinset, dan seterusnya 60 60 adalah yesun Yesun Yesunhana, yesundul, dan seterusnya 70 70 adalah ilhen Ilhen, atau baca cepatnya iren Iren Irenhana, irendul Iren dasot, irendyosot, dan seterusnya 80 Ini yoden Yoden 88, yoden, yodol 89, yoden, ahob Yang terakhir, 90 adalah Ahun Ahun Ahunhana, ahundul, ahun set, dan seterusnya Ketika sudah sampai 99, ahun, ahob Maka 100-nya Kembali lagi mengikuti Yang sebelumnya, yaitu Be Jadi istilahnya hanya 1 sampai 99 9 saja 100-nya mengikuti back 101 berarti bukan backhana Tetapi kembali lagi menjadi backil Begitu ya Oke, silahkan dihafal Jadi patokannya adalah 1 sampai 10 hafal Kemudian 10, naik ke 20 30, 40, sampai 90 Ya, untuk pure korea Baik Kita lanjutkan Sebentar dulu Untuk tambahan informasi nanti Jika 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 1, 2, 3, 4 11, 12, 13, 14 21, 22, 23, 24 31, 32, 33, 34 Dan seterusnya Yang mengandung kata 1 sampai 4 Jika bertemu dengan satuan Satuan unit Maka tidak disebutkan Hana Menelainkan Han Hana menjadi Han Dul menjadi Du Set menjadi Se Net menjadi Ne Dasutnya kembali lagi seperti semula Yol Hana menjadi Yol Han Yol Du Yol Se Yol Le 21, Semul Han Semul Dul Semul Du Semul Se Dan seterusnya Ya Misalkan tadi ketemu sama G G adalah buah Satu buah Jadinya bukan Hana G Melainkan Han G Du G Se G Ne G Misalkan pakai Mari Han Mari Du Mari Se Mari Ne Mari Ya Syaratnya tadi Harus bertemu dengan satuan unit seperti ini Itu ya Baik kita lanjut Satuan unit dalam bahasa Korea Ya Pertama disini ada Tadi sudah disebutkan Bisa kita lihat Ada G Artinya adalah buah Biong Botol Jan Cangkir Atau gelas Gerut Mangkuk Miong Saram Bun Kedua-duanya sama orang Namun ketika ingin menggunakan Menunjuk gantah-ganti orang Untuk yang lebih tua Itu menggunakan bun Beliau Bahasa Indonesia beliau itu Beliau ini Jangan Imiong Orang ini adalah ibu saya Orang ini adalah ibu saya Jangan Tapi makanya ibu ni Atau ibu nen Beliau ini adalah orang Pada ibu saya Gitu ya Berikutnya D D adalah unit Kop Ini gelas Atau kop Guan ini adalah jilid Jang ini adalah lembar Atau helai Bol ini adalah pasang Sal ini adalah tahun Atau usia Maksudnya satu tahun Dan seterusnya Contohnya disini ada Banana Kalau itu banana ya Banana Han G Nah disini bukan Hanage kan Han G Banana Han G Banana pisang Han G Satu buah Berarti satu buah Pisang Gitu kan Kalau dua berarti Banana Duge Lima Lima buah Berarti banana Dasod G Berikutnya Kola Kola Ne Byung Bukan Net Byung Tapi cola Nebyong Nebyong adalah Empat botol Coca-Cola Ini mau Apa Minuman ya Jadi empat botol Coca-Cola Maksudnya Berikutnya Kopi Hanjan Kopi adalah Minuman Hanjan adalah Satu gelas Satu cangkir Satu cangkir Kopi Ini saya salah ketik Sebentar Ini bakjo Bakjo Tapi bakso Bakso Dugeret 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 Dua mangkuk Bakso Dugeret Bakso Dugeret Dua mangkuk Bakso Opa Opa Kaka laki-laki Opa Semyong Berarti dia Misalkan Di dalam keluarga Menyebutnya Opa Semyong Berarti dia perempuan Sendiri Opa Semyong Tiga orang kaka Laki-laki Berikutnya Telebijon Hande Telebijon Hande Satu unit Televisi Berikutnya Mul Dasod Kop Lima gelas Atau lima Kap Air Putih Dasod Lima Kan Berikutnya Sajon Negwon Sajon Negwon Sajon Kamus Negwon Empat jilid Kamus Berikutnya Jongi Jongi adalah kertas Josot Jam Enam Lembar Kertas Berikutnya Ot Yodel Bol Ot Yodel Bol Ot itu Pakaian atau baju Yodel ini Delapan Bol ini pasang Jadi delapan Pasang Baju Yang terakhir Ada Ai Dasod Sal Ai Dasod Sal Ai Itu Anak Dasod Lima Sal Adalah Tahun Jadi Anak Lima Tahun Gitu Ya Baik Jadi ini Satuan unitnya Kita masuk Pada Contohnya Kalimatnya Satu Oneren Oneren Kopi Dujanel Masya Sayo Oneren Kopi Dujanel Masya Sayo Hari ini Kopi Dujan Masya Sayo Hari ini Sudah Minum Kopi Dua Cangkir Masya Sayo Berarti Sudah Ya Berarti Bentuknya Lampau Saya sudah Minum Kopi Hari ini Dua Cangkir Hanguk Cingguga Dasod Myongi Sayo Ketika disini Kalimatnya Hanguk Cingguga Maksudnya Teman Korea Ada Dasod Myong Lima Orang Teman Korea Ada Lima Orang Berikutnya Orang Orang Jeruk Orang Hange Hago Jeruk Satu Buah Sagu Duge Apel Dua Buah Sasoyo Saya Membeli Satu Buah Jeruk Dan Dua Buah Apel Orang Hange Hago 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 Berikutnya Berikutnya Yongha Pyo Ne Jang Juseo Nah Disini Yongha Pyo Yongha Itu adalah Film Pyonya Adalah Tiket Ne Jang Berarti Empat Lembar Film Juseo Berikan Empat Lembar Tiket Film Berikutnya Cola Cola Yol Byongi Neng Jang Goe Is Sayo Cola Yol Byongi Neng Jang Goe Is Sayo Cola Itu Coca-Cola Yol Byong 10 Botol Coca-Cola Ada di Kulkas Neng Jang Goe Itu Kulkas Berikutnya Sajon Hang Won Jom Juseo Sajon Hang Won Satu jilid Kamus Jom Juseo Tolong Berikan Satu jilid Kamus Jadi ini Contohnya Oke Menurutnya Bisa dipahami Baik Berikutnya Kita masuk Pada Iga Ayo Ato Oyo Yang kita perhatikan Adalah Disini Adalah Adjektif Kata sifat Jadi Kalau Ada Naun Kemudian Iga Berarti Dia diikuti Adalah Kata sifat Kita Lihat Apa Itu Iga Jadi Iga Ini merupakan Tata bahasa Yang digunakan Untuk bertanya Atau menjelaskan Tentang sifat Kata benda Di situasi Tidak resmi Atau informal Jadi Ini digunakan Untuk Kata sifat Sebetulnya Menunjukkan Kata sifat Eh Menunjukkan Kata benda Yang Tidak formal Dalam Bentuknya Apa Kita Lihat dulu Ini konsepnya Ketika Ayo Oyo Maka Sama Membuatnya Seperti Yang Membuat Akhiran informal Cuman Ini diikuti Dengan Iga Bukan Kata kerja Kita lihat dulu Jadi Kata kerja Eh maaf Kata sifat Kata sifat Yang berakhiran Dengan A O Contohnya Sada 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 menjadi Sayo Sada menjadi Coyo Ada Jokta Keda Ada Contohnya Cok Oyo Jadi Cogoyo Keda menjadi Koyo Sama konsepnya Jadi Kata sifat Berakhiran O U O I Tambahkannya Oyo Yang terakhir Untuk Hada Jadi yang Contohnya Tatet Hada Menjadi Tatet Heyo Siwon Hada Artinya Siwon Heyo Sada Murah Cokta Bagus Atau Baik Cokta Sedikit Keda Besar Tatet Hada Itu Hangat Siwon Hada Itu Sejuk Contohnya Oneren Nah ini Nalsiga Cowayo Maka diikuti dengan Nga Jangan nalsire Maka nalsiga Cowayo Hari ini Cuacanya Bagus Oneren Nalsiga Cowayo Berikutnya Haksengi Manayo Haksengi Manayo Hakseng siswa Tambahkan i Maka Haksengi Manayo Kita Lihat Dari Cota Tambahkan Ayo Menjadi Cowayo Manta Tambahkan Ayo Menjadi Manayo Berikutnya Bulgogi Ga Masis Soyo Bulgogi Bulgogi Ga Masis Soyo Bulgogi Ini ya Tau ya Daging bakar Tambahkan Ga Jadi Bulgogi Ga Masis Soyo Dikati dasar Masita Tambahkan Oyo Menjadi Masis Soyo Artinya Bulgogi Enak Yang terakhir Hangguk Yonghwaga Hangguk Yonghwaga Jemi Soyo Dikati dasar Jemi Ita Tambahkan Oyo Menjadi Jemi Isos Soyo Jadi apa Film Korea Itu Seru Atau Menarik Jemi Soyo Lawan katanya Adalah Jemi Oktam Menjadi Jemi Oktam Jadi Jemi Oktam Jadi Iga Tambahkan Ayo Atau Oyo Dikuti Ayo Atau Oyo Bukan Pol Atau Oyo Baik Yang terakhir Ini adalah Do Tentang Do Do Dikuti Dengan N Noun Kata Benda Ingat Tambahkan Langsung Kata Benda Tambahkan Do Tidak Ada Particle Subject Atau Objek Langsung Tambahkan Do Saja Kita Lihat Jadi Do Ini Maksudnya Menunjukkan Semuanya Dan Tambahannya Misalkan Ada Uang Kartu Juga Ada Bahasa Indonesia Juga Cara Penggunaannya Batim X Misalkan Ada Co Saya Tambahkan Do Jadi Co Do Batim O Bab Tambahkan Do Jadi Bab Do Sama Nasi Juga Saya Juga Do Artinya Juga Also Bahasa Inggris Kita Lihat Nengjang Goe Em Sigi Ob Soyo Nengjang Goe Em Sigi Ob Soyo Buka Kulkas Di dalam Kulkas Tidak Ada Makanan Nengjang Goe Em Sigi Ob Soyo Tidak Ada Makanan Tidak Ada Dalam Kulkas Ternyata Bukan Hanya Semuanya Saja Makanan Ternyata Muldo Ob Soyo Air Muldo Ob Soyo Air Juga Tidak Ada Berikutnya Sonseng Nimi Is Soyo Sonseng Nimi Is Soyo Guru Ada Hak Seng Do Is Is Siswa Juga Ada Ternyata Guru Ada Siswa Juga Ada Semuanya Ada Berikutnya Oje Hakkyoe Gas Soyo Oje Hakkyoe Gas Soyo Kemarin Pergi Ke Sekolah Kenapa Gas Soyo Karena Kemarin Dan maknanya Sudah Pergi Tapi Tidak Diartikan Kemarin Sudah Pergi Sekolah Cukup Kemarin Pergi Sekolah Doso Guanedo Gas Soyo Doso Guanedo Gas Soyo Pergi Ke Perpustakaan Juga Doso Guanedo Gas Soyo Pergi Ke Perpustakaan Juga Berikutnya Conen Ramyonel Mogos Soyo Conen Ramyonel Mogos Soyo Saya Makan Mie Conen Ramyonel Mogos Soyo Saya Makan Mie Makan Nasi Juga Jadi Mie Saya Makan Semuanya Saya Makan Makan Nasi Juga Jadi Makan Makan Juga Misalkan Contoh Lain Saguaga Isoyo Bananado Isoyo Jadi Ini Mudah Sirtisiga Isoyo Andisido Isoyo Nah Yang Harus Diberhatikan Adalah Disini Ada Conen Kongburel Heyo Saya Belajar Dong Seng Nido Kongburel Heyo Disini Menunjukkan Bahwasannya Dong Seng Nyi Adik Juga Belajar Maksudnya Namun Ditambahkan Disini Di Dalam Kalimat Ini Salah Jadi Cukup Langsung Dong Seng Do Tidak Usah Pakai Partikel Subject Lagi Dong Seng Do Kongburel Heyo Ini Yang Benar Dua Oje Guajarul Sasoyo Kemarin Membeli Snack Guajar Snack Snack Itu Camilan Maksudnya Berikutnya Em Riosurel Do Sasoyo Em Nyo Surule Sasoyo Membeli Minuman Juga Ini Juga Salah Kenapa Karena disini Ada Partikel Objek Maksudnya Em Riosurel Sasoyo Namun Ketika Ditambahkan Do Ini Tidak Perlu Jadi Langsung Dihapus Juga Dihapus Maka Cukup Langsung Om Nyo Sud Seperti Ini Om Nyo Sud Sasoyo Om Sud Sasoyo Ya Oke Baik Demikian Untuk Penjelasan Tata Bahasa Di Minggu Sepuluh Ini Untuk Tugasnya Untuk Tugasnya Silahkan Buat Percakapan Silahkan Buat Percakapan Sederhana Menggunakan Empat Tata Bahasa Yang Sudah Digunakan Eh Tata Bahasa Yang Sudah Dipelajari Hari Ini Maksudnya Yang Sudah Dipelajari Hari Ini Bukan Ini Hari Ini Apa Saja Ada Seyo Ada G Iga Ayo Ato Oyo Do Buat Percakapan Yang Saling Berkaitan Menggunakan Empat Tata Bahasa Ini Silahkan Mau Apa Saja Temanya Silahkan Dikumpulkan Di Web Kuliah Silahkan Dikumpulkan Di Web Kuliah Di Minggu Ke Sepuluh Nanti Saya Siapkan Dua Forum Tugas Forum Tugas Pertama Untuk Minggu Ke Sembilan Forum Tugas Kedua Untuk Minggu Yang Ke Sepuluh Ini Ya Baik Tolong Di Informasikan Kepada Teman Temannya Yang Tidak Mendengarkan Video Sampai Akhir Agar Mengerjakan Tugas Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Semua Kamsah Hamdita Sampai Terima kasih.